Ya, dari Timur Tengah Selatan kita beralih ke Sabu Raijoa, Saudara. Untuk pertama kalinya, Kebupaten Sabu Raijoa, Badan Pengurus Gerakan Pramuka terbentuk dengan telah dikukukannya pengurus kuartir cabang pramuka Sabu Raijoa oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur, Petrus Manuk di Aula Kantor Bupati Sabu Raijoa di Menia. Bupati Sabu Raijoa, Nikodemus Rihieke dalam sambutannya mengatakan Pramuka merupakan organisasi kepanduan dan pembinaan dengan pola didik yang baik sehingga kemitraan antara Pramuka dan Pemda Sabu Raijoa sangat penting dan harus menjadi pionir untuk bersama-sama membangun bangsa dan daerah Sabu Raijoa. Kedepan, Pramuka harus terus menabur benih-benih yang baik untuk menjadi panutan bagi generasi muda Sabu Raijoa meskipun tidak lagi menjadi anggota Pramuka tetapi mereka bisa mengikuti jejak anggota Pramuka yang telah membuat hal baik di sekitar mereka. Pemda Sabu Raijoa akan sangat mendukung semua kegiatan kepramukaan. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Olahraga Sabu Raijoa diminta untuk segera menyiapkan dana demi mendukung program kegiatan Pramuka di Sabu Raijoa. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur Petrus Manuk mengatakan Pramuka harus terus membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan pemerintah serta selalu meminta arahan Bupati selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang serta harus bekerjasama dengan semua instansi pemerintah untuk mendapat daya dukung yang kuat atas eksistensi gerakan Pramuka di Sabu Raijoa. Anggota Pramuka diharapkan untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pembangunan yang didesain pemerintah. Petrus menghimbau kehadiran Pramuka harus bisa mendatangkan ketentraman, kesejukan serta ketenangan bagi seluruh elemen masyarakat dan bukan sebaliknya yang mendatangkan malapetaka. Pramuka juga diharapkan agar selalu menjadi bagian dalam memerangi wabah COVID-19 yang kini telah menjadi musuh bersama seluruh masyarakat Indonesia dan dunia dengan terus mengingatkan setiap orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.